Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim Dua jam luar biasa, tapi setelah itu kan saya ke Tartogu, ke Alaroa Oke, jadi udah jalan dua jam gitu ke sana, kemari gitu kan Ya, anulah, fresh kan Tapi kemudian makan, apa? Kaledo itu yang menjadikan salsehan Kaledo itu yang menyembuhkan penyakit itu Tapi saya enggak nyerumput, apa nyama ya Enggak pakai sukses, ah itu susung-sumnya enggak Itu gawat itu, itu saksen Ya, kemudian sore harus kuliah S3, jam 3, jam 6 Setelah itu saya ke Kapolda itu Mbak Kapolda, karena kemarin pagi saya sudah ketemu Jadi sebelum masuk sini saya ketemu Pak Kapolda Karena Pak Azman, Pak Alfen itu yang memperkenalkan Karena dia orang Gerinci, santri yang baik Punya proyek kota santri Dan dia luahnya untuk di daerah Gerinci, Jambi di sana Punya tanah 250 hektare Dia mimpi besar, itu Kapolda mau sekarang ini Lagi mengumpulkan banyak orang untuk membuat kota santri Di daerah Gerinci, non jauh di sana Maka dia pagi ngomong-ngomong Dan dia bilang, setelah salaman, catat tangan saya ke sini Dia bilang, saya ingin ketemu lagi dengan Pak Amin Nanti malam, dibawalah ke tempat yang baru ke atas itu Daerah mana? Bukit Dona Bukit Dona Oke, wah bagus sekali itu Pasca Gempa, Pak, punya objek wisata baru Itu wah biasa Oke Sempat Mata Dunia Oh iya, udah 20 tahun gak makan dulian Di malam terpaksa makan dulian Enak itu, mompeng paniki ya Ya, kalau ini makanannya bagus-bagus Tapi mudah-mudahan hatinya juga bagus-bagus Jangan mudah disurut konflik oleh orang-orang luar yang gak beres Orangnya baik-baik lah di sini Tapi ya, orang luar itu macam-macam keinginannya Ya, orang luar dari mana saja Maka pertahanan residenis itu harus Orang setempat Say no Kepada orang-orang yang mau ngacuk Di wilayah Palu, Boso, dan Sulawesi, dan Jawa Kalau gak siapa lagi, kalau gak kita Begitu kan Nah, dalam konteks itulah yang kemudian Kemarin waktu kuliah S3 Pak Ibrahim ini Tokoh Poso ini Juga katanya Kalau bisa saya hadir di Poso Nah, itu yang saya sampaikan Pak Kapolda Pak Kapolda senang Saya juga bilang bahwa Sesekali, ya setiap tahun Itulah adalah ceramah-ceramah Yang terkait dengan Violence extremism dari Polda Dari apa Untuk menjelaskan kepada mahasiswa Pada dosen Saya kira bagus Ada jalingan Jalingan hubungan Antara Penda Kapolda Dari universitas Saya kira itu bagus Saya lagi sekarang Membarkan karena Dia orang baik Dia saya kira Dia bilang Ya kalau kepalung Nanti dengan saya Prof Gitu malah Oke Artinya ada seminar Bukan mencari orang Seminar Seminar Gitu kan Seminar Oke Itulah yang Tadi malam Jadi nanti Pak Lektor Dengan menggolok api Dekan Tidak hanya Dekan FUAD Gitu Tapi Dekan-dekan yang lain Yang Diselamatkan FUAD Kemudian Fakultas yang lain Kita kenal sama sekali Kan juga repot Itu Jadi Seminarnya harus Lengkap Begitu saja Kedua Tadi saya sudah Jangan lupa semua Apa yang diceritakan Bahwa saya pernah Begitu kepada Pak Lukman Nanti Waktu proses Disertasi Memang Untuk itulah Jadi memang Yang saya Selalu saya Tanya itu adalah Originalitas itu Kalau hanya Menduplikasi tulisan saya Tulisan Pak Harun Tulisan Pak Muti Untuk apa Who are you Begitu kan Siapa kamu itu Jangan menduplikasi Orang lain Nah Itu yang tidak mudah Di dalam akademik Tetapi tadi Ceritanya Begitu juga Almarhum Pak Yunahar Elias Itu Saya tidak tahu Dengan Pak Lukman Lebih dulu Lebih dulu Ya lebih dulu Itu juga Begitu Dia cerita Kalau pas ketemu saya Di forum Muhammadiyah Bagaimana Dia Apa ya Memperoleh Apa yang saya Sampaikan Di kelas itu Dan dia praktekan Bagaimana Dia mengajar Tentang My Map Bagaimana Saya membuka My Map Dan lain sebagainya Bahkan Saya kira Sekarang Beliau Amalhum ini Terkenal Sebagai Feminis Muslim Atau Apa Begitu Tapi Sebetulnya Itu hasil Perkuliahan Juga Yang bisa Merubah Tata Cara Berpikir Seseorang Maka Kuliah itu Penting Sebetulnya Karena Itu Membentuk Cara Berpikir Dan juga Karir Karir Akademik Itu penting Sekarang Pancasila Itu Harus Dipahami Secara Scientific Juga Jangan Nanya Political Approach Tapi Scientific Approach Rupanya Pernah Memang Sudah Seminar Zaman Pak Daud Yusuf Dulu Tahun 1986 Ya 86 Sudah Pernah Ada Seminar Tentang Pendekatan Keilmuan Terhadap Pancasila Tapi Sudah 30 Tahun Yang Lalu Orang Lupa Sudah Nah Sekarang Akan Dimulai Lagi Dan Besok Kemarin Diundang Orang-orang Pak Mahmiz Susehno Daniel Dagide Kemudian Orang-orang Itulah Masih generasi Tua Semua Saya tanya Pada Panitia Pada Panitian Kau Ini Orang-orang Tua Semua Yang Yudah Pak Balfik Abdullah Yang Muda Mana Belum Begitu Jelas Yang Muda Masih Saya Bila Gitu Nantilah Setelah Ini Yang Muda Katanya Begitu Dan Itu Nanti Akan Dibahas Di Makassar Bulan Juni Mudah-mudahan Coronanya Sudah Hilang Sehingga Kita Bisa Apa Pertemuan Banyak Ini Sebetulnya Bahaya Banyak Orang Ini Bahaya Asal Dindahi Salamannya Kayak Salaman Orang Sunda Cik Gini Baca Jangan Sampai Begini Bahkan Masjid Dikuat Itu Bukan Lagi Hayal Al-Shala Hayal Al-Fala Udah Diubah Jadi Assalatu Fireflatikum Firaalikum Terus Salatlah Di rumah Masing-masing Oh Ya Muadilnya Sudah Bila Begitu Jadi Gak Usah Kaget Kok Ini Melanggar Syahat Sudah Sholat Di Masjid Begitu Darurat Darurat Ya Memanggar Masjid Harus Di Ambil Ambil Ajalah Jangan Pemudar Jangan Ini Kan Untuk Ibadah Udah Salah Semua Antara Ibadah Dengan Kesehatan Om Adanya Dikuat Sudah Diubah Bukan Hayal Sholah Hayal Al-Fala Tapi Hayal Ames Sholah Figu Yutikum Ya Luar Biasa Begitulah Beragama Beragama Kenceng Kenceng Masalah Yang Common Enemy Kita Itu Fanatik Akut Ada Hasrat Untuk Memusnahkan Orang Lain Intolerant Apalagi Yang Saling Membenci Iya Kan Nah Itu Common Enemy Orang Islam Dan Orang Umat Beragama Pada Umumnya Itu Common Enemy Nah Kalau Sudah Yang Terima Itu Pasti Beragamanya Rezil Pasti Beragamanya Kaku Pasti Beragamanya Kasar Ya Osat Puluh Burung Oke Itu Bahasanya Quran Beragama Tapi Osat Puluh Burung Yang Bahagia Yang Beragama Beraganya Penuh Beban Kalau Seperti Itu Ya Maka Ini Tidak Mudah Tapi Untuk Menjadikan Yang Lebih Relax Eh Begitu Itu Tidak Mudah Karena Itu Sudah Menjadi Habits Of Mind Empat Ini Sudah Menjadi Habits Of Mind Dalam Umat Beragama Umumnya Umat Islam Lebih Lebih Lagi Maka Kemarin Al-Azhar Menandakan Seminar Internasional Itu Kan Untuk Melakukan Adab Zid Apturo Adab Zid Setelah 1400 Tahun Usia Al-Azhar Dia Melakukan Sekarang Perlunya Pasti Oke Apa Saya Suruh Komentar Apa Tadi Ya Tentang Uab Ke Adab Dan Sebagainya Silahkan Aja Kalau Siap Siap Mau Ke UIN Kan Siap Aja Tapi Tidak Tau Mau Dibisa Pak Luqman Siap Nah Itu Pak Usuluddin Top Kalau Mau Ke UIN Ya Usuluddin Plus Apa Ya Kalau Adab Itu Adab Dan Jumat Peran Multi Interdiscipline Kalau Apa Tadi Datwa 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 Dan Komunikasi Pengenaman Saya Di Jogja Yang Penerubah Itu Juga Mudah Mudah Khususnya Pakulas Datwa Tapi Akhirnya Mau Juga Ya Oke Bagus Selain itu Saya Kira Mempertimai Saya Singkat Sekarang Kita Masuk Ke Materi Violent Extremism Nah Ini Mengapa Ada Violence Extremism Itu Atau Intoleran Dan lain sebagainya Ini Jadi saya Tampil Tiga kali Selainkah Beda-beda Oke Yang pertama Yang kemarin Sore Dan sekarang Duda Saya Memperkenalkan Sekarang Apa yang Sebut Unholding Marriage Indonesia Setelah Tahun 1998 Ada Perkamin Perkawinan Yang Tidak Diinginkan Unholding Marriage Namanya Nanti saya Mereka Itu cepat Karena banyak Ilustrasi Gambar Kemudian Radikalisme Beragama Di perguruan tinggi Tanda Tanya Tapi Tanda Tanya Itu Apa Betul Lalu Ini Nanti Kita Mengarah Kepada Toleransi Aktif Dan Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Majum Nah Kemudian Yang Kerempat Ini Bagaimana Nilai Dan Spiritualitas Agama Dikembangkan Untuk Mencegah Ekstremisme Radikalisme Di Dalam Format Perguruan Tinggi Saya Kira Kita Menanamkan Nilai Dan Menanamkan Spiritualitas Ini Saya Sampaikan Kalau Memang Jadi Saya Menulis Itu Yang Terakhir Itu Di Sotanggal 134 Di Jogja Tentang Pendidikan Agama Multidisiplin Tapi Intinya Itu Yang Empat Oke Apa Itu Unvaliment Nah Ini Dia Karena Perubahan Perubahan Yang Luar Biasa Di Tanah Air Sejak 98 Dari Orgel Baru Ke Reformasi Itu Merubah Total Itu Berbarengan Dengan Internet Media Sosial Waduh Sudah Disruptif Itu Sudah Perubahannya Lalu Kelompok Kelompok Muslim Konservatif Yang Dulunya Di Underground Era Sulat Top Muncul Semua Dengan Gagak Brand Begitu Lalu Bagaimana Ini Perduan Tinggi Apa Namanya Dua Organisasi NU Muhammadiyah Kemudian Belum Lagi PRT Al-Wasliyam Al-Fairah Menghadapi Era Disruptif Ini Saya Kira Itu Yang Menjadi Problem Kita Nah Inilah Yang Saya Maksud Era Reformasi Ini Juga Memberi Sumbangan Besar Terhadap Macem-macemnya Ini Perga-perga Syariah Termasuk Pendidikan Pancasila Hilang dari Kurikulum Selama 15 Tahun Antara 2003 Sampai 2018 Hilang Terima Tidak Tidak Tau Itu Bagaimana Itu Oke Kemudian Ini Yang Paling Berat Internet Mailing List Whatsapp Telegram Waduh Itu Luar Biasa Itu Nah Itulah Yang Kemudian Karena Kalau Dulu Bicara-bicara Begini Ini Kan Hanya Forum-forum Terbatas Ditulis Di Kitab Kuning Tapi Sekarang Langsung Publik Begitu Langsung Publik Jadi Apa Namanya Berat Sekali Tantangan Kita Memang Sangat Sangat Berat Sekali Nah Ini Sebetulnya Akar Virusnya Itu Dari Sini Bukan Virus Corona Tapi Virus Violence Extremism Tersebar Dari Sana Itu Sebetulnya Karena Sejak Tahun 90 Lalu Terjadi Arab Spring Itu Luar Biasa Itu Nah Dari Situlah Kemudian Merambat Keseluruh Dunia Termasuk Masuk Indonesia Yang Kedua Ini Yang Kemudian Arab Spring Memunculkan Anak Kandung Namanya Gerakan Transnasionalism Transnasionalism Ini Sebetulnya Adalah Apa Yang Saya Sebut Moral Monism Saya Kira Fuhat Harus Faham Moral Monism Itulah Truth Claim Jadi Saya Biasanya Orang Yang Menyebut Truth Claim Saya Merubah Sedikit Menjadi Moral Monism Satu-satunya Kebenaran Milik Saya Yang Lai Salah Semua Nah Itu Berat Itu Kalau Begitu Itu Beragamanya Menakutkan Itu Oke Muncullah Itu Ada Wanul Muslimin Ada Salafi Ada Wahabi Wah Luar biasa Lalu Apa Purifikasi Purifikasi Ajaran Ini Oke Dia Memunculkan Turunannya Itu Hate speech B Wah Luar biasa Diskriminatif Abuse Of Apa Namanya Human Right Wah Itu Wah Itu Sebetulnya Materi-materi Yang Harus Dikasih Di Perkuran Tinggi Seperti Itu Gitu Ya Karena Itu Luar biasa Apa Namanya Nah Ini Faksi-faksi Salafi Saya Kira Disini Saya Kira Palu Mendengarkan Faksi-faksi Salafi Itu Khusususnya Daerah Koso Dan Juga Mungkin Ambon Saya Kira Paling Kena Duduan Itu Pasca Reformasi Oke Wah Itu Ada Faksi Dawa S.O.K Faksi Politik S.O.K Tapi Faksi Extreme Nah Ini Yang Akan Menjadi Kajian Kita Hari Faksi Extreme Ini Bagaimana Ini Nanti Saya Urekan Bedanya Itu Karena Faksi Extreme Radikal Itu Muncullah Ikhwan Jihadi Muncullah Salafi Jihadi Faksi Jihadi Ini Bukan Faksi Dakwah Bukan Faksi Meskipun Dia Juga Bisa Saring Apa Itu Ya Nah Ini Dia Maka Buku-buku Yang Begini Ini Yang Harus Dibaca Di I.I.N.U.I.N. Weinstein Itu Termasuk Tadolago Tadolago Terasuk Tadolago Ini Bukunya Refresh Harus Baru Bukan Buku-buku Lama Begitu Karena Apa Ideologi Jihadi Itu Untuk Nanya Banyak Mish Karena Dia Sudah Gagal 600 Orang Mau Kembali Ke Tanah Air Siap Siap Kita Menerima Mereka Wah Berat Sekali Taliban Boko Harap Apa Mujahidi Nasihat Tenggara Jama'an Suru Taufi Itu Semua Yang Dimaksud Faksi Faksi Jihadi Tadi Yang Tersama Extran Tidak Ragu-ragu Dia Membawa Senjata Bomb Data Sebagainya Nah Ini Yang Buku Diceritakan Pak Lukman Tadi Ini Buku Ini Saya Rindukan Untuk Dibaca Di Semu PTKN Tapi Belum Ada Terjemahannya Memang Saya Tau Karena Itu Bagus Sekali Ya Global Salafism Supaya Kita Tahu Mengapa Tadi Muncul Itu Tadi Oleh Perteman Lazar Dengan Paus Itu Ya Karena Ini Nah Itulah Kemudian Grand Transnasional Di Indonesia Itu Muncul Setelah 98 Sebetulnya Mulai 83 Sudah Ada Di Kampus Kampus Di Jawa Sana Oke Tapi Kemudian Ini Transnasional Ini Kemudian Ada Ikhwan Ada Hizmut Tahrir Jihadi Salafi ISIS Dan Sebagainya Itu Ini Dia Orang-orang Oke Nah Buku Buku Yang Dibaca Anak-anak Itu Kadang-kadang Ya Buku Buku Ini Bukan Bukunya Pak Lok Matahil Bukan Bukan Buku Saya Tapi Buku Terjemahan Ini Banyak Sekali Di Jogja Itu Gramedia Itu Isinya Buku-buku Terjemahan Ini Wah Ini Dia Tapi Benda Hijau Di sini Jadi Hitam Ini 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 Bendera-bendera Emosional Sebetulnya Dijelaskan Sejelaskan Benda mahasiswa itu Oke Wah Ini Apa 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 Menzikir Banyak Orang Itu Dari Indonesia 600 Rupanya Secara Ketahuan Dari Opa Lebih Banyak Lagi Dengan Amani Maksud Ada Cita-cita Yang Enak Hidup Di sana Pokoknya Begitu Sampai Di sana Loh Kok Begini Luar Biasa Wanita Jadi Korban Di sana Oke Saya Kira Kita Sudah Biasa Dengan Ini Pemerintah Mengambil Sikap Bagaimana HDI Itu Dan Deklarasinya Kan Luar Biasa Deklarasi Khilafah Dan Sebagainya Nah Lalu Itu Semua Menginfiltrasi Perguruan tinggi Di Indonesia Nah Gitu Tidak tahu Dirasakan Atau tidak Tapi Ini Hasil-hasil Apa Survei Yang dilakukan Badan Penanggulangan Terorisme BNPT Menyebutkan Bahwa Ada Tujuh Kampus Di Indonesia Yang Terekspos Terindikasi Radikalisme Badan Intelijen Negara Juga Begitu Ada 20 PT Yang Disempel 15 Sepanjang Tahun 2017 Itu 39 Mahasiswa Anti Demokrasi Tidak Setuju Pancasila Dan Sebagai Anggaran Dasar Negara Jadi Ada Kemunturan Kemunturan Luar Biasa Kalau Memang Itu Benar Itu Ada Kemunturan Luar Biasa Nah Untuk Itu Saya Kira Kita Harus Waspada Betul Tentang Ini Itu Ya Meskipun Tetap Harus Ada Catatannya Mengapa Dia Terjadi Begini Ini Katanya Daud Yusuf Itu Punya Andil Itu Karena Guru Ingin Apa NKK BKK Itu Tahun Tahun 83 Normalisasi Kehidupan Kampus Maksudnya Bagus Maksudnya Bagus Itu Tapi Rupanya Mitra Kehidupan Sosial Maksudnya Bagus Anda Harus Belajar Bukan Mahasiswa Itu Bukan Partai Politik Itulah Kira-kira Kan Bagus Eh Kemudian Karena Itu Lalu Organisasi Organisasi Seperti PMI Seperti Apa KMI IMM Gak Boleh Masuk Kampus Nah Karena Gak Boleh Masuk Kampus Gerakan Ini Tanti Yang Masuk Itu Wah Sekarang Orang Lagi-lagi Merasakan Itu Ya Bagaimana Dan Umumnya Fakultas-fakultas Disebut Itu Di Dalam Fakultas Kedokteran Natural Sciences Ilmu-ilmu Exakta Umumnya Mudah Terkena Ini Secerdas Apapun Mereka Terkena Ini Karena Mereka Tidak Begitu Mengenal Humanities Dan Tidak Begitu Mengenal Ilmu-ilmu Agama Islamic Studies Dia Tidak Mengenal Sama Sekali Maka Rawan Sekali Ilmu-ilmu Itu Nah Makan Nanti Kalau disini Mau berubah menjadi Universitas Hati-hati Oke Nah Tetapi Itu Sekarang Ada Apakah Kata-kata Radikal Itu Benar Untuk Konteks Indonesia Sekarang Juga Lagi Diperbincangkan Istilah Radikalisasi Terlalu Digeneralisasi Mestinya Mungkin Apakah Itu Terarah Pada HTI Maksudnya Begitulah Kira-kira Tapi Intinya Tetap Saja Ada Problem Disini Jadi Itu Tadi Di dalam Kampus-kampus Di dalam Ya Tidak Hanya Di kampus-kampus Tetapi Kalau di kampus-kampus Itu memang ada dosen Ada guru Dan sebagainya Tetapi Pendidikan Pendidikan Informal Pendidikan Pendidikan Yang dilakukan Oleh SM NGO NGO Itu kan Sulit Sekali Untuk Menanggulani Sulit Sekali Nah itulah Saya kira Pekerjaan Yang belum Selesai Jadi Islamisme Di kampus Istilahnya Itu ada yang Konservatif Ada yang Radikal Oke Jadi Konservatif Itu bisa LDK Itu lembaga Tekua kampus Itu Saya kira Dimana-mana Ada itu Dan ada Kecenderungan Kesitu Mungkin Tidak semua Tapi ada Kecenderungan Oke Lalu Salafisme Itu Pasti Itu ya Nah saya kira Begini-begini Inilah yang Kemudian Waduh Ini bagaimana Ini kurikulum Kita Nah konservatif Semua ini Inilah yang Dimaksud Masuk Kampus Itu Tergerakan Tabiah Rohis Dan Semuanya Itu ada Tapi Ini nanti Radikal Ini adalah Karena penetrasi NII ISIS Kedalam Kampus Kampus Hati-hati Betul PR3 Rektor Dan semua Jajarannya Dita Dita itu Rupanya Ansur Jelah Kita kaget Oh iya Apakah Yang saya Ceritakan Di atas Lagi Bener Enggak Lagi Mungkin Ada Benar Ada Salah Juga Tapi Nyatanya Ini Buktinya Merdam Nah Itu dia Kan Oke Kemudian Macam-macam Tetapi Perkembangan terbarunya Adalah Setelah Negara Mengambil Tindakan Maka ini Situasi Berubah Drastis Sebetulnya Sudah ada Berubahan Jangan Jangan terlalu Pesinis Melihat Indonesia Berubah Setelah Pemerintah Melarang Membubarkan Tahun 2017 Pengadilan Tata Usaha BTWN Menolak Seluruh Bugatan HTI Tetap Tetapi Waspada Tentang Penyusuman Penyusuman Itu Begitulah Kira-kira Itu Gambaran Sekilas Tentang Apa Bion Extrignism Tadi Oke Mengapa Radikal Ada Tiga Pemahaman Keagamaan Mahasiswa Dosen Guru Besarnya Kurang Dalam Parsial Oke Tidak Dalam Yang Kedua Kurang Wawasan Kebangsaan Saya Senang Itu Saya Baca Bukunya Dari Jakarta Ke Makassar Saya Mulai Baca Karena Saya Diminta Begah Bukunya Hangka Hak Hangka Hak Menulis Buku Tentang Empat Asas Ke Indonesia Satu Udana Pancasila Kedua Udana Dasar Ketiga NKRI Dan Yang Keempat Bimeka Nah Ini Akan Dilaunching Di Perpusnas Jakarta Nah Saya Diminta Untuk Sama Pak Yudilatih Diminta Untuk Bedah Buku Itu Wah Saya Baca Kesawat Itu Wah Kalau Semua Daerah Punya Tokoh Tokoh Sulawesi Punya Hangka Hak Lalu Aceh Punya Juga Seperti Hangka Hak Lalu Di Bukit Tinggi Juga Ada Yang Menulis Seperti Apa Saya Mengambil Sulawesi Semua Diwakili Hangka H Itu Kira-kira Jawa Dan Itu Wah Bagus Sekali Bagus Sekali Memang Ke Indonesia Kita Akan Nampak Nah Besok Itu Kayaknya Yang Beri Sambutan Ada Bumegawati Dan Yang Alhamdulillah Saya Suka Uloh Sulawesi Punya Hangka Hak Sebagai Wakil Yang Menulis Tentang Ke Indonesia Nah Untuk Itu Terapinya Bagaimana Ini Jadi Tadi Itu Cerita Terapinya Adalah Saya Melihat Tiga Literasi Keagamaan Selain Literasi Media Juga Literasi Keagamaan Bahwa Agama Ini Sebetulnya Macam-macam Tidak Hanya Agama Islam Di Dapat Islam Pun Macam-macam Organisasinya Wah Rumit Itu Sama Dengan Di Protestan Bukan Denominasinya Luar Biasa Banyak Kalau Katolik Cuma Satu Dua Dan Sulawesi Hanya Empat Diwakili Tempat Tapi Kalau Protestan Setiap Berbeda Dengan Pimpinannya Bikin Geraja Sendiri Kita Bingung Menghadapi Itu Karena Bagian Dari Konflik Internal Denominasi Protestan Begitu Berubah Bikin Sendiri Berubah Bikin Sendiri Maka Banyak Sekali Dari Ketika Dari Kota 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 Mereka Sendiri Kerepot Apalagi Kita Yang Mengamati Tapi Begitulah Maka Yang Harus Dikendalikan Itu Hati Turani Kita Enggak Usah Kalop Dengan Bangunan Itu Kita Kita Bersyukur Bangunan Masjid Matias 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 Bagus Dibanding Tahun 70 Dibanding Kau 60 An Kasi Turani Masjid Bagus Sekarang Masjidnya Bagus Bagus Saya Masjid Ini Masjid Diperbaiki Masjid Raya Religious Literacy Kemudian Equality Be Follow Itu Yang Baru Eh Bahasa Agama Itu Penuh Dengan Terbatasan Terbatas Ketika Berhadapan Dengan Virus Corona Lalu Harus Diubah Menjadi Haya Alas Solas Fibri Utikum Gitu Kan Luar Biasa Yang Sampai Nangis Nangis Itu Merubah Kata Kata Itu Tapi Bahasa S Bahasa Bisa Berubah Karena Konteks Begitu Jangan Kemudian Rai Orang Adalah Hayal Solas Hayal Falah Kamu Ben Ah Wah Yuk Nanti Jangan Begitu Corona Es Corona Jangan Kemudian Banyak Berkumpul Nanti Kalau Tarawah Berkurang Jangan Menyesal Lumpad Islam Moiman Sedang Menghadapi Corona Iya Begitu Oh Itu Membelajaran Bagus Itu Saya Kira Untuk Melemahkan Rigiditas Beragaman Corona Ini Alhamdulillah Berubah Ketimor Tengah Kalau Anda Melihat Tempat Tawaf Itu Dan Ada Yang Tawaf Sekarang Wow Saya Saya Juga Baru Umrah Kemarin Sebulannya Lalu Kayak Begitu Kayak Orang Haji Kemarin Sepi Ada Sesolah Hanya Beberapa Sob Dan Itu Untuk Duduk Di Makkah Enggak Usah Menyesal Kok Apa Runtuh Ini Karena Ka'bah Tidak Ada Laki Yang Tolaf Jangan Begitu Yang Relax Saja Ini Kita Adapin Musibah Yang Luar Biasa Namanya Corona Kalau Saudi Masih membuka Umrah Seperti Biasa Waduh Tidak Sanggup Pemerintah Terjadi Sesuatu Gitu Mari kita Belajar Dari Corona Untuk Memperbaiki Pemahaman Keagamaan Gitu Kata ini Belum keluar Keparin Belum Selalu Ada Inspirasi Baik Wah Ini yang disampaikan Orang Yang menunggu Saya Oke Bagus Sekarang Satu Pesan Koliterasi Keagamaan What do you mean What I mean Oke Anda berpegang Teguh Pada agama Masing-masing Mau Katolik Mau Buddha Mau Hindu Mau Islam Tetapi Anda Harus Bertanggung jawab Secara Sosial Dan Budaya Di ruang-ruang Publik Bertanggung jawab Gitu Nah kadang-kadang Ini kita beragama Masing-masing Tapi tidak bertanggung jawab Oke Lontaran-lontarannya Itu Aduh Lewat Books Lewat Fake news Itu agak Kasar-kasar Ya Itulah Yang kemudian Al-Azhar Sampai mengadakan Seminar Internasional Lalu Mengatakan Ahmad Tayyib Profesor Dalam Pedato Pembukaan Yang Mengapa Tidak Wah Islam Lewat Media Lewat Macem-macem Yang Begitu Tapi kecenderungannya Da'wah Terasur Da'wah Yang Fanatik Right Orang Ismaikandri Wah Itu Gawat Sekali Itu Nah Yang Diperlukan Di dalam Pendidikan Agama Islam Sekarang Itu Adalah Bagaimana Menumbuhkan Rasa Empati Simpati Kepada Orang Lain Internal Rumah Islam Maupun Eksternal Respect Kepada Yang Lain Itu Ayat-Ayat Kurannya Ada Semua Muncul Trust Juga Social Responsibility Nah Ini Jangankan Kepada Laisamina Tetapi Internal Rumah Islam Sulit Sekali Antara Sunni Sinni Ad Berat Sekali Luar Biasa Muhammadiyah Dan NU Umpamanya Tapi Sekarang Lebih Bayi Daripada Tahun 50an 60an Meskipun Kemarin Masih Ada Cerita Bagaimana Kunuk Bagaimana Satu Lagi Rokaat Salat Tarawih Sudahlah Biasa Saja Itu Tidak Usah Dijadikan Problem Sosial Begitu Selantunya Sekarang Muncul Generasi Salafi Wahabi Oke Oh Dinamis Sekali Lalu Ada Teman-teman Baru Tarbawi Ikhwani Tahriri Jiyadi Luar Biasa Harus Disebut Jangan Tidak Disebut Tidak Atil Harus Disebut Iya Tidak Cukup Kita Menyebut NU Muhammadiyah Sudah Tidak Cukup Sekarang Apa Lagi Menyebut Tidak Cukup Di Kepala Ini Macem-macem Misinya Gitu Kan Gitu Adul Disebut Nah Tetapi Yang kedua Jangan Sampai Menghakimi Orang Lain Yang Berbeda Apalagi Berbeda Agama Itu Istilahnya Berbeda Judgment Dalam Quran Layas Khur Aum Min Aum Asa Ayak Kham Kham Min Caran-caran Yang kamu Hina-hina Itu Lebih Baik Daripada Kamu Luar Biasa Itu Sangat Radikal Bahasa Anak-anak Yang Gak Suka Sekarang Liberal Asal Antak Kurhul Sya'an Fabwa Kurhul Lakum Jangan Jangan Kamu Mencintai Sesuatu Padahal Itu Sebetulnya Jelek Sekali Berbeda Wah Quran Luar Biasa Kata-kata Quran Itu Nah Itu Maka Jangan Sampai Kita Menghakimi Percayaan Orang Lain Pegang Baik Baik Yang Kedua Prinsip Citizenship Al-Muatola Ini Yang Belum Selesai Saya Kira Di Semua Negara Dan Saya Kira Lazar Kemarin Mengundang Seminar Internasional Untuk Solving Problem Al-Muatola Citizenship Citizenship Di Seluruh Dunia Islam Berhadapan Dengan Konsep Keberagamaan Keumatan Keumatan Dihadap Dengan Al-Muatola Saya Kira Islam Pas Sati Yang Juga Belum Bisa Menyelesaikan Ini Kenapa Oke Nah Untuk Itu Saya Kira Itu Klaim Superlitas Agama Kalau Anda Merasa Lebih Baik Dengan Orang Lain Pasti Sulit Untuk Kompromi Sulit Untuk Akomodasi Nah Ini Kalau Enggak Guru-guru Yang Bagus Dosen-dosen Yang Geta Saya Kira Enggak Bisa Enggak Bisa Apalagi Guru-gurunya Adalah Bukan Problem Solver Tapi A part Of The Problem Loh Kalau Dosenya Sendiri Bukan Problem Solver Tapi A part Of The Problem Loh Jangan-jangan Troublemaker Semua Pimpinan Ngecek Itu Dosen-dosen Mana Yang Troublemaker Itu Makanya Waduh Ilmunya Ini Waduh Biasa Harus Lupa Sekali Ini Pancasila Ini Kalimat Sawa Koran Sekali Itu Pancasila Itu Yang Menyusun Juga Orang-orang Islam Semua Oke Maka Sebetulnya Dalam Negara Bangsa Indonesia Number One Saya Kira Di Atas Negara Negara Muslim Yang Lain Kita Patut Bersyukur Itu Mengapa Kita Begini Ya Karena Kita Bersuku-suku Oba El Oba El Suku-suku Tidak Kau-kauan Banyaknya Bahasa Ratusan Tetapi Mereka Bisa Bersatu Mitha Pancasila Perjanjian Yang Kuat Nah Itu Yang Dibin Filtrasi Yang Geragam Radikal Bukan Oke Nah Ini Saya Tidak Usah Kesini Ada Sumpah Pemuda Indonesia Raya Dan Sebaginya Itu Tadi Tapi Sebetulnya Sejak Dulu Ini Founding Parents Kita Sudah Multi Disiplin Sejak Dulu Maka Hasil Menjadi Pancasila Itu Ada Tradisi Jawa Tradisi Macam-macam Seluruh Indonesia Pemikiran Muslim Disadap Pemikiran Barat Disadap Pemikiran Timur Disadap Itulah Yang Kemudian Diblajar Dari Berbagai Bangsa Bangsa Lalu Sukarno Dan Hatta Memprogram Nah Ini Nanti Saya Tinggal Untuk Dikaji Bersama Mengapa Si Apa Namanya Indonesia Masih Bertahan Seperti Sekarang Ini Saya Pernah Diudang Di Jakarta Untuk Mengapa Masih Bertahan Semacam Itu Saya Sebut Karena Indonesia Pinter Mengkonferensikan Keimanan Agama Dengan Kemaslahatan Negara Dan Pinter Sekali Indonesia Jadi Ada Konferensi Bukan Divergensi Konferensi Antara Iman Sama Al-Muakonan Sama Konstitusi Adjustur Adjustur Yang kedua Karena Pluralitas Demokrasi Inklusivitas Itu Sudah Bagian Dari Teori Maslaha Itu Yang Harus Ditulis Fakultas Syariah Bahwa Pluralitas Demokrasi Inklusivitas Inklusivitas Adalah Teori Maslaha Yang Dikembangkan Di Indonesia Itu Harus Begitu Kalau Tidak Kita Sudah Tercerai Berlewa Sudah Habis Indonesia Itu Balkan Menjadi Sebelas Negara Kecil Menjadi Sebelas Negara Indonesia Alhamdulillah Sampai Sekarang Tidak Begitu Kira-kira Yang Teori Maslaha Dari Lalu Kohesifitas Sosial Kita Tinggi Sekalian Tinggi Sekalian Alhamdulillah Saya Ini Kapolda Ini Bisa Jadi Kapolda Di Sulam Sipeng Apada Dia Orang Gerinci Jambi Sana Kok Bisa Dengan Mudah Gitu 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 Luar Biasa Perkawinan Sekarang Antara Suku Sekarang Tidak Ada Lagi Perkawinan Hanya Suku Tentu Sudah Tidak Ada Orang Aceh Dengan Jawa Orang Bugis Dengan Minang Eh Bugis Dengan Minang Tidak Itu Pak Bisok Kala Kan Itu Kan Ayah Ayah Ibunya Itu Luar Biasa Kohensitas Sosial Dulu Tidak Mungkin Sekarang Mungkin Luar Biasa Nah Ini Detailnya Nanti Anda Baca Aja Nah Ini Sekarang Prinsip Kewarga Negara Jadi Kalau Sudah Kita Menyatakan Al-Mumatona Warga Negara Itu Dan Ini Yang Paling Sulit Saya Kira Karena Campur Dengan Teologi Ini Yang Berat Ini Oke Karena Itu Tadi Merasa Bahwa Superioritas Itu Tadi Ya Saya Bilang Di Kelompok Itu Apa Namanya Problem Islam Masyatiya Adalah How To Solve Muat Orang Jangan Sampai Kelompok-kelompok Kecil Islam Itu Dibuat Kelawa Terserah Mau Nyebut Syiah Mau Nyebut Ahmadiyah Tapi Itu Berat Sekali Karena Infiltrasi Infiltrasi Tadi Kan Tapi Kalau Muat Dan Muat Orang Belum Selesai Indonesia Begitu Kan Ya Mas Tidak Separah Kayak India India Lebih Ngancok Lagi 200-300 Juta Umat Islam Mau Dibawa Kemana Nah Artinya Penyakit Empat Tadi Mbak Bidin Ada Dimana Mana Tidak Hanya Di Umat Islam Di India Berat Sekarang Di Apa Namanya Myanmar Merat Sekarang Wah Itu Memang Luar Biasa Perlu Revolusi Pendidikan Oke Nah Ini Supaya Kita Tidak Apa Tadi Sudah Saya Singgung Bahwa Atta Hati-hati Bahasa Ini Adalah Bahasa Yang Sangat Terbatas Agama Yang Ada Di Dalam Keyakinan Yang Ada Di Dalam Otak Di Dalam Hati Ketika Anda Keluarkan Bahasa Otomatis Menjadi Lemah Kelemahan Bahasa Itu Saya Kira Karena Tuhan Itu Selalu Dalam Batasan Definisi Pengertian Pemahaman Penaksiran Manusia Jangan Lupa Selalu Dalam Penaksiran Manusia Manusia Yang Manapun Maka 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 Langsung Kena Hembatan Bahasa Itu Ada Kelemahan Bahkan Akal Itu Mengintervensi Sebetulnya Nggak ada Yang Murni Nggak ada Semua Juga Intervensi Akal Intervensi Interest Seperti Yang Kemarin Saya Sampaikan Di Kuliah Surah Pendapat Judgment Itu Your Judgment Not For Ahead Judgment Pilihan Choices Anda Pilihan Akal Anda Berperan Besar Decision Keputusan Pasti Macem Macem Ingredient Nah Karena Itu Maka Harus Hati Hati Maka Itu Saya Bila Keterlibatan Ruh Keterlibatan Hati Itu Penting Jangan Hanya Pada Yang Tadi Oke Sekarang Saya Juga Pernah Menulis Ini Ayat Ayat Al-Quran Yang Saya Secara Sistematik Bukan Asbah Menuzun Tapi Ada Tulisan Saya Membaca Quran Secara Sistemik Tapi Saya Saya Ulaikan Ini Nenian Terakhir Jadi Menghadapi Virus-virus Ini Bagaimana Sikap Mental Kita Kalau Orang-orang Beragama Barat Menyebut Time Commandment Saya Ada Time Juga Ini Ini Kata Kuncinya Integrasi Interkoneksi Keilmuan Di Dalam Memahami Atau Merespon Isu Intoleran Violent Dan Ekstremism Satu Perkuat Literasi Multikultural Dan Local Wisdom Satu Jangan Hanya Depend Kepada Apa Namanya Dahi Dahi Misionaris Dan Sebagainya Jangan Hanya Depend Itu Tetapi Bagaimana Local Wisdom Itu Berjalan Multikultural Itu Tentik Oke Cek Sekarang Apakah Ada Mata Kuliah Itu Di IAIN Ini Oke Mudah-mudahan Ada Dua Cermati Dalam Diri Anda Dan Apalagi Diri Orang Lain Bahwa Identitas Itu Tidak Tunggal Identitas Dalam Diri Kita Itu Plural Oke Pendidikan Anda Berapa Jenjangnya Itu Sudah Plural Sekali Anda Dari Suku Mana Anda Dari Etnis Mana Plural Juga Oke Lalu Kepak Bula Apa Yang Kamu Menjadi Robi Plural Juga Jadi Plural Dalam Diri Kita Plural Sekali Organisasi Saya Orang Muslim Nah Itu Dibatnya Rektor Al-Azhar Sama Rektor Kailul Itu Anda Muslim Qobla Ashami Itu Identitas Plural Itu Karena Umumnya Orang Sana Kan Ashariah Gitu Ya Tetapi Orang Kailul Bila No Bukan Ashariah Yang penting Muslim Katanya Anak Muslim Qobla Ashari Wah Wah Sudah Gitu Anda Juga Harus Bila Begitu Anak Muslim Qobla Mohamadi Atau Qobla Nahdi Nahdi Itu Plural Artinya Wah Itu Yang Harus Di Infus Kepada Anak Dib Jauh Sikap Perjudas Itulah Karohyatul Khair Dan Rof Dul Khair Tadi Doanya Sudah Bagus Doanya Sudah Bagus Karena Ngikuti Kuliah Saya Oke Jadi Kuliah Ini sudah Berpengaruh Pada Doa 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 Mempengaruhi Corak Doa Wah Hebat Itu Keberhasilan Itu Sudah Tiga Empat Berpikir Tingkat Tinggi Jangan Berpikir Tingkat Rendah Itu Kalau 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 Panatik Kepada Organisasi That Termasuk Panatik Mata Ini bagaimana Merubah Itu Kan Tapi Bisa Lewat Pendidikan Oke Enam Dengarkan Suara Hati Indari Moral Komunism Komunism Suara Hati Bagaimana Tetangga Anda Itu Siapa Dan Bagaimana Tergaul Dengan Dia Tidak Terjebak Pada Jargon We have religion But no Spiritual Itu Sebenarnya Tantangan PTKIN Umumnya Dan PTU Pada Umumnya Pak Pak Luqman Saya Kira Nah Ini Saya Kira Yang Delapan Ini Semua Agama Kristen Dan Agama Islam Sepakat Ini Saya Ambil Dari 138 Tokoh Tahun 2006 Mengadakan Pertemuan Lalu Tanda Tangan Merespon Paus Benediktus Kedelapan Kedelapan Masa Beberapa Lalu Dia Mengirim Itu Bahwa Umat Islam Itu Dekat Dengan Orang Kristian Karena Dalam Quran Begitu Oh Ada Akrab Mawadda Dan Itu Kemudian Hublum Hubullah Wah Hublujan Jadi Cintai Tuhan Cintai Petanya Itu Ada Di Dalam Quran Ada Dalam Bersama Sama Cepat sekali Menyambung Ya Pukul Pukul Jara Eh Malah Istri Nyau Tangan Tuh Besar Oke Etika Akhlak Garimah Di atas Teologi Di atas Kalon Harus Begitu Pendidikannya Lalu Yang terakhir Perbanyak Ruang-ruang Perjumpaan Setelah Corona Habis Kalau Corona Masih Jangan Perbanyak Ruang Perjumpaan Begitu Nah Ini Saya Kira Yang Akan Dan Itu Pendekatannya Mesti Multidisiplin Interdisiplin Dan Transdisiplin Itu Yang Disebut Pak 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 Luqman Sebagai Pendekatan Integratif Inter Keorna Begitu Kira-kira Mudah-mudahan Ada Yang Bisa Terambil Terima Kasih Atas Kesahatan Semua Assalamualaikum Terima